Ya, jadi benar hari ini tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara terhadap para pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan. Sejauh ini ada sekitar 10 orang lebih yang ditangkap dalam kegiatan tersebut, diantaranya adalah Bupati Kabupaten Labuan Batu, kemudian Pejabat Pemerintah Kabupaten, serta beberapa pihak swasta. Turut pula diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti, dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK, sehingga perkembangan dari kegiatan tangkap tangan ini tentu kami akan sampaikan berikutnya setelah memastikan seluruh proses dimaksud telah selesai.